Intro Sementara itu pemirsa di bulan Rabiul awal ini warga komplek berkat pesona Kelurahan Sungai Lulut kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadirkan pencerama Muhammad Ilham Syarif yang mengingatkan pentingnya mengamalkan solawat di dalam kehidupan sehari-hari Lantunan sair-sair maulid Habsi dibawakan grup maulid dari Majlis Ta'lim Mahabbatul Ilmi Wal Amal mengawali perayaan maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilaksanakan warga komplek berkat pesona Kelurahan Sungai Lulut kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar Jumat 29 September tadi peringatan maulid Nabi ini dilaksanakan warga komplek berkat pesona dengan penuh antusias hingga tampak memenuhi areal Musallah Al-Mansur hadir sebagai pencerama Tuan Guru Muhammad Ilham Syarif yang mengingatkan tentang pentingnya mengamalkan solawat dalam kehidupan sehari-hari karenanya terdapat sejumlah keutamaan dalam membaca solawat yang bisa diraih umat muslim tidak hanya sebagai bentuk pujian kepada Nabi tapi juga menjadi doa yang bernilai pahala berapa kali sehari beribu karenanya hitungan Mansur alaih amsan miatan barang siapa bersalawat 500 kali sehari karenanya miskin seumuran karenanya pakil seumuran tuh buktinya Haji Mansur Haji Mansur bersalawat banyak takut nih bila ada penceria kenapa? karena si dunsuki dunia yang ini salawat kuncinya akhirat kena salawat kuncinya yang berdosa minta ampun Allah Tuhan karena tentu diampuni tapi yang berdosa banyak salawat pasti diampuni oke? oke sementara itu Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menyebut melalui peringatan maulidur rasul ini tali silaturahmi antar warga semakin erat sehingga tidak terpecah belah dalam menjaga kondusivitas dan ketentraman mudah-mudahan melalui di bulan maulid ini kita seberatan ini terus menjaga tali silaturahmi jangan mudah diadu domba dan mudah-mudahan kegotong royongan kebersamaan kuat berkat kita melaksanakan maulid baginda nabi besar Muhammad SAW selain itu diingatkan kepada warga agar selalu menjadi pribadi yang murah rezeki untuk mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT serta menghindarkan diri dari sifat iri dengki ataupun berbuat gibah antar sesama warga Erwin Yudanwari Banjar TV selamat menikmati